Pada bagian ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya merancang filter IER dengan metode transformasi biliner secara manual. Nah, selama ini kalau kita mendesain filter IER, kita menggunakan perintah seperti ini di MATLAB atau di Octave. Jika kita enter, kita sudah dapat koefisien-koefisien filternya dan kita sudah dapat filternya. Ini secara otomatis di dalam software. Bagaimana di dalam software kita bisa, mereka melakukan perhitungan ini, maka saya akan ajarkan perhitungan secara manual. Nah, MATLAB atau Octave ketika melakukan perhitungan seperintah ini, dia menggunakan metode transformasi biliner. Jadi saya akan menjelaskan. Prinsip dari transformasi biliner adalah pertama kita punya spesifikasi dari filter yang kita mau buat. Setelah kita punya spesifikasi filter yang membuat, kita mau buat filter apa, maka kita pertama mendesain filter analog dulu sampai kita dapat persamaan filter analognya. Jadi proses transformasi biliner ini adalah filter analog, sesudah itu baru kita menggunakan transformasi biliner untuk mentransformasikan filter analog yang kita sudah buat menjadi filter digital. Anda tahu filter digital ditulis dalam bentuk HZ. Jadi langkahnya seperti itu. Buat filter analog dulu, baru buat filter digital dengan transformasi biliner. Nah, ketika proses ini dilakukan, ada hal yang perlu diperhatikan. Anda lihat di sini, garis yang tebal ini adalah filter analog. Misalnya ini lopas ya. Filter analog lopas, turun terus, dan dia akan terus mendekati 0 terus sampai tak berhingga. Dia akan sampai pada 0. Misalnya kalau saya buat cut off-nya di sini, maka ketika saya melakukan transformasi biliner, titik 0 yang ada di tak berhingga ini akan di-squeeze, akan digeser ke FS per 2. Kenapa? Karena digital kita cuma beroperasi dari 0 sampai FS per 2. Jadi, 0 yang di tak berhingga itu akan digeser ke FS per 2. Maka karena 0 di geser ke FS, tak berhingga di geser ke FS per 2, maka yang terjadi adalah kurva yang garis tebal ini akan menyusut. Sehingga jadi seperti ini. Akibatnya, maka frekuensi cut off yang tadi kita rancang di titik ini, akan sedikit menyusut ke titik ini. Nah, ini akan menjadi masalah. Misalnya waktu filter analog saya buat, saya ingin punya filter lopas dengan cut off di 1 kHz. Saya buat 1 kHz. Ketika saya lakukan transformasi biliner, maka dia menyusut jadi 900 kHz saja. Karena itu, maka pada desain dengan transformasi biliner ini, kita akan melakukan satu proses yang namanya proses unwrap. Atau kita mengkendorkan sedikit. Jadi, kalau saya ingin filter saya nanti digitalnya itu cut offnya di 1 kHz, ketika saya buat analognya, saya buat sedikit lebih besar. Misalnya, 1100 Hz. Supaya nanti ketika transformasi biliner, dia mengkrut, maka jadi kembali ke yang saya mau, yaitu 1 kHz. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk kita mendesain filter analog butterwood, eh, filter digital butterwood, dengan menggunakan transformasi biliner. Langkah pertama adalah kita menentukan parameter dari filternya. Jadi, kita mau buat filter apa? Ini low pass, high pass, band pass, atau band stop, cut off-nya di berapa, dan sebagainya. Ini menentukan parameternya. Kemudian ada langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, ke tujuh. Nah, Anda perhatikan di sini, bahwa ketika kita akan buat butterwood, butterwood ini sudah memberikan kepada kita suatu tabel tentang kalau mau filter butterwood, persamaannya seperti apa untuk analog. Dia sudah buat. Cuma, dia tidak mungkin buat semua filter, karena dia tidak tahu kita buat filter apa. Karena itu yang dibuat di sini adalah yang prototype saja. Bentuk paling dasar saja. Nah, prototype yang dibuat itu apa? Prototipenya itu selalu low pass filter, dan cut off-nya ada di 1 radian per detik. Sehingga, ketika kita mau buat, saya mau buat katakanlah low pass filter, tapi cut off-nya bukan di 1 radian per detik, saya harus melakukan langkah-langkah ini untuk menormalisasi, sehingga saya bisa tahu, oh, yang setara di 1 radian per detik itu yang mana. Demikian juga kalau saya mau buat high pass filter, saya juga harus melakukan langkah-langkah 2, 3, 4 ini untuk supaya saya bisa ketemu, oh, kesetaraan di tabel ini yang mana. Begitu ya, di 1 radian per detik itu yang mana, dan seterusnya. Nah, setelah saya dapat kesetaraan yang di prototype 1 radian per detik, langkah ke-6 adalah saya kembalikan. Jadi, kalau misalnya tadi saya buat untuk 1 kHz, di sini 1 radian per detik, langkah ke-6 saya kembalikan filternya ke high pass, low pass, atau band pass yang 1 kHz. Baru langkah ke-7 adalah langkah untuk kita jadikan digital. Jadi, transversi bilinearnya ada di langkah yang ke-7. Saya akan tunjukkan dengan menggunakan contoh. Nah, ada kekhususan. Ini, misalnya, jika kita sudah tahu ordenya berapa, semuanya langkah-langkah yang ini, itu adalah langkah untuk menentukan orde filternya berapa. Nah, kalau dari awal filternya saya sudah tahu ordenya berapa, maka saya tidak perlu lagi lakukan semua langkah. Yang perlu kita lakukan yang ada di kotak-kotak biru ini saja, sehingga langkah kita lebih cepat. Tapi kalau kita tidak tahu orde berapa, maka kita harus lakukan semua langkah itu. Nah, anda perhatikan di tabel ini, kolom pertama ini adalah untuk low pass filter, jadi anda gunakan jalur ini, high pass filter gunakan jalur yang ini, band pass filter pakai jalur yang ini, band stop filter pakai jalur yang ini. Oke, kita akan masuk pada contoh yang pertama. Rancanglah filter low pass filter Butterworth, jadi LPF Butterworth, orde 2. Frekuensi cutoffnya, jadi kita sudah dapat frekuensi cutoffnya 2 kHz. Kemudian frekuensi samplingnya, FS saja, saya tulis FS, 10 kHz. Karena kita sudah tahu orde-nya, maka kita akan ikut jalur yang biru ini saja. Pertama, ini saya sudah punya, frekuensi cutoff saya sudah punya, N saya sudah punya, 2, frekuensi sampling juga saya sudah punya, FS-nya sudah punya, maka saya langsung ke sini. Ke sini adalah omega cutoff ternormalisasi, omega cutoff ternormalisasi adalah 2P kali, frekuensi cutoff per frekuensi sampling, 2 kg per 10 kg. Saya ketemu, 1,2566. Kemudian saya maju ke langkah yang berikutnya, saya hitung omega C-nya. Ini proses unwrap, yang tadi saya jelaskan di depan, kita kendorkan dulu. Omega C sebenarnya 2 kali tangen, omega C normalisasi ini, bagi 2. Jadi, omega C adalah 2 tangen, ini angka yang dari sini, bagi 2. Kalau saya hitung, saya ketemu 1,4531 radian per detik. Sesudah saya ketemu ini, maka saya langsung ke langkah ini. Nah, Anda lihat di sini, ini agak kurang jelas di sini, ada tertulis begini, HS sama dengan 1 per denumerator. S. Denumeratornya di mana dapat dari tabel ini. Nah, sekarang kita lihat, karena kita mencari order 2, N sama dengan 2, maka saya akan ambil yang N sama dengan 2 ini. sehingga HS saya jadi 1 per S kuadrat, tambah 1,414 S, tambah 1. Jadi ini. Saya sudah dapat HS saya secara prototipe. Ini masih prototipe. Jadi, ini adalah low pass filter, dengan cut off-nya ada di 1 radian per detik. Yang saya mau bukan begitu, yang saya mau cut off-nya ada di 2 kHz, atau kita bisa hitung radiannya. Maka, masuk ke langkah ke-6, saya akan lakukan pergeseran, kembalikan frekuensinya. Caranya bagaimana? Caranya semua S yang ada di sini, saya ganti dengan 1 per omega C kali S. Omega C-nya yang ini. Jadi, semua S, saya ganti dengan 1 per omega C kali S. 1 per omega C-nya yang ini, kali S, ini kalau saya hitung angkanya 0,6882. Jadi, dengan kata lain, semua S saya ganti dengan 0,6882 S. Jadi, di sini. Ini S kuadrat. Ini kan jadi S kuadrat. 0,6882 S. 1,414 S. 1,414 S. Ini juga S. Satunya tetap. Kemudian sekali tinggal kalikan saja. Ini S-nya jadi S kuadrat. Ini angka ini dikuadratkan jadi 0,4736. 1,414 dikali 0,6882 jadi 0,9731 S. Ini saya sudah selesai. Maka saya sudah dapat filter analog. Yang cut off-nya 2 kilo besar sedikit. Karena tadi kita ada melorkan sedikit. Sudah selesai. Nah, sekarang baru saya masuk ke transformasi biliniarnya. Jadi, ini saya tulis lagi. Yang tadi saya sudah dapat. Transformasi biliniar bagaimana? Semua S saya ganti dengan ini. 2 kali 1 Z pangkat min 1 per 1 plus Z pangkat min 1. Semua S saya ganti dengan itu. Jadi, Anda lihat di sini. Ya, ini. 1 tetap per. Angka ini tetap. S kuadrat saya ganti dengan ini. Kuadrat. 0,9731 S. Ini S. Ya, ini dari S. Plus 1. Oke, sekarang saya tinggal samakan penyebut. Ini kan ada kuadrat menjadi kuadrat. Ini jadi kuadrat. Maka, supaya penyebutnya bisa hilang, samakan penyebut, saya kali dengan 1 plus Z pangkat min 1 kuadrat. 1 plus Z pangkat min 1 kuadrat. Ya, ini kan kalau dibagi 1 ya. Ini saya kalikan, maka akan jadi. Jadi, ini dikali ke sini kan jadi 1 plus Z pangkat min 1 kuadrat. Ini saya hapus dulu aja supaya tidak membingungkan. Kemudian ini, kalau dikali 1 jadi ini. Begitu ya. Ini dikali ini, karena ini juga jadi. Kalau ini sudah tidak ada. Ini kuadrat, kuadrat, begitu ya. Ini dikali ke sini, maka kuadratnya akan hilang. Sehingga tinggal 0,4736 kali 2 itu 1,0. Ini 2 kuadrat ini jadi 4 ya. Jadi 0,4736 kali 4 dapat angka yang ini. Kemudian ini 1 min Z pangkat min 1 kuadrat. Yang ini, atasnya tetap. Karena ini sudah ada 1 tambah Z pangkat min 1 dikali 1 tambah Z pangkat min 1 kuadrat. Maka jadi 1 tambah Z pangkat min 1 kali 1 min Z pangkat min 1. Jadi seperti ini. Sekarang tinggal kita sederhanakan aja. Ini kalau dikwadratkan jadi 1 tambah 2 Z min 1 tambah Z pangkat min 2. Yang ini angkanya tetap. Yang ini saya kwadratkan. 1 min 2 Z pangkat min 1 tambah Z pangkat min 2. Saya rasa ini sudah tahu ya. Ini A min B kali A plus B jadi A kuadrat min B kuadrat. Ini juga jadi sama dengan yang di atas. Kemudian pembilangnya tetap sama. Penyebutnya saya jumlakan semua yang tidak ada Z. Jadi 1,944 kali 1 ditambah ini kali 1 ditambah 1 ketemu ini. Kemudian yang ada Z pangkat min 1 ini dikali min 2 tambah 2 ketemu yang ini. Kalau Anda hitung nanti benar ini dikali Z pangkat min 2, ini dikali Z pangkat min 2, Z pangkat min 2 kalau ada jumlakan akan ketemu ini. Nah sehingga sebenarnya kita sudah dapat filter kita. Cuma memang biasanya Anda lihat kalau di metab atau di oktav yang angka di sebelah sini sebenarnya 1. Sehingga semuanya kita kali dengan 1 per 4,8406. Kita kali maka ini jadi 1, ini angka 1 dikali dengan seper ini jadi angka ini dan seterusnya. Sehingga ini kalau Anda hitung inilah hasil daripada filter kita. Nah coba kita cek apakah filter ini sama dengan yang ada waktu kita menghitung dengan menggunakan oktav. Ya jadi ini saya buat butter word order 2, 2 kHz ini FS per 2 karena FS nya 10 kg jadi 5 kg low pass filter. Kita hitung hasilnya ini 20657, 41314. 20657, 666, 0,4132, ini angkanya betul, 1, 0,3695, 1, 0,3695, 0,19582. 0,19582 ya, ada pembelatan-pembelatan. Tapi ini hasilnya sama dengan perhitungan dari oktav. Jadi Anda sudah lihat, kita sudah berhasil menghitung filter kita secara manual. Nah untuk contoh yang kedua, kali ini saya akan merancang high pass filter. Butter word juga, jadi masih kita pakai butter word. Frekuensi cut offnya 3 kHz, frekuensi sampingnya 10 kHz. Frekuensi stopnya 2 kHz, pelemahannya min 10 dB, jadi del S nya. Nah Anda lihat di sini kita tidak tahu N nya berapa, sehingga kita tidak bisa pakai jalur yang biru, sehingga saya hapus saja jalur yang biru. Kita akan masuk ke langkah yang pertama, kita menentukan parameternya. Frekuensi cut off 3 kHz, frekuensi stop kita 2 kHz, frekuensi sampling 10 kHz. Pass band ripple karena butter word selalu 3 dB, sedangkan frekuensi stop band attenuationnya min 10 dB. Jadi langkah 1 kita sudah selesai. Kita akan ke langkah 2. Langkah kedua pertama kita hitung omega C ternormalisasi. Omega CN adalah 2P FC bagi FS. 2P 3 kg dibagi 10 kg dapat angka ini. Omega stop ternormalisasi jadi yang kedua ini. 2P frekuensi stop bagi FS, kita hitung dapat yang ini. Langkah kedua sudah selesai. Kita masuk ke langkah yang ketiga, unwrap. Kita unwrap yang omega C. Omega C cut off, 2 tangan omega CN. Jadi yang ini dibagi 2. Saya hitung ketemu yang ini. Ini unwrap dari frekuensi stop. Omega stop, 2 tangan omega stop yang ini. Bagi 2, saya hitung ketemu yang ini. Saya sudah selesai dengan langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, kita lakukan normalisasi. Jadi kita pakai, karena kita pakai high pass filter, maka jalur yang ini. Saya pakai yang ini sekarang. Omega C sama dengan 1. Kemudian omega stop, omega besar stop ini sama dengan omega C dibagi omega stop. Omega C, omega C dari yang sini 2,7529 bagi omega stop. Yang ini 1,4530. Saya dapat 1,8946. Nah, dengan ini saya bisa masuk ke langkah kelima untuk mencari prototipe. Ketika kita mencari prototipe, kita bisa pakai rumus ini untuk dapat ordenya berapa. Tapi agak rumit. Saya lebih cenderung kita pakai gambar ini saja. Nah, saya akan perbesar gambarnya. Ya, seperti itu ya. Jadi Anda lihat sekarang, omeganya C-nya ada di 1. Omega C-nya di 1. Omega stop-nya ada di 1,8946. Ya, 1,5 di sini. Kira-kira di sini. Stop and attenation-nya min 10 decibel. Jadi ada di sini. Ini kalau saya tarik garisnya. Dan yang ini saya tarik garisnya. Saya ketemu titik potongnya di sini. Artinya saya ingin punya filter yang kemiringannya seperti ini. Maka kalau saya pilih orde 1, kurang cukup. Saya pilih orde 2, sudah lebih. Maka saya harus pilih ordenya orde 2. Jadi saya pilih ordenya orde 2. Kalau saya sudah pilih orde 2, maka saya akan ambil yang ini. Kalau kita ketemu orde yang lebih besar, maka kita harus ambil dari tabel yang lebih besar juga. Maka sekarang, saya sudah tulis, saya ambil di sini. Maka HS saya, saya ketemu 1 per S kuadrat tambah 1,414S tambah 1. Itu datangnya dari sini. Dari yang N sama dengan 2. Oke, ini adalah filter analog kita yang masih prototipe. Kita harus kembalikan ke high pass filter dengan frekuensi cutoff yang kita mau. Maka kita, karena high pass filter, kita pakai ini. Gantilah semua S dengan omega C per S. Jadi ini saya tulis lagi yang langkah kelima. Ganti semua S dengan omega C per S. Jadi karena omega C-nya tadi, kita sudah ketemu, Anda lihat di slide sebelumnya, 2,7529. Maka semua S di sini, harus saya ganti dengan 2,7529 per S. Jadi ini S, ini kan S kuadrat. Jadi S kuadrat, 1,414S tambah 1S yang datang dari sini. Sekarang tinggal saya sederhanakan saja. Ini di atasnya harus ada 1 per, gitu ya. Caranya saya sederhanakan bagaimana? Ini saya kalikan dulu. Ini kuadrat, kuadrat, gitu ya. Ini 1,414S dikali ini, jadi angkanya di sini bagi S plus 1. Oke, sekarang saya samakan supaya hilang penyebut-penyebut kecil ini, maka saya kali S kuadrat per S kuadrat. Jadi ya, atasnya maka jadi, ini kali ini jadi S kuadrat. Angka ini kalau dikali S kuadrat, yang bawahnya hilang. Jadi tinggal 2,7529 kuadrat. Yang ini S kuadrat bagi S berarti masih sisa S1 di sini. Ini dikali ini masih tetap ada angkanya. 1 kali S kuadrat jadi S kuadrat. Sekarang ini saya hitung, S kuadrat. Ini kalau saya kuadratkan, angkanya dapat ini. Ini kali ini, dapat angka yang ini. Dan ini S kuadrat. Maka saya sudah ketemu, sekarang filter saya, langkah ke-6 sudah selesai. Saya sudah dapat filter seperti yang saya maksud, yaitu filter low pass filter, high pass filter, dan cut off di 3 kHz besar sedikit, karena kita lakukan uncrept. Sekarang saya masuk di tahap terakhir, yaitu tahap untuk melakukan transformasi bilinear untuk menjadikan digital. Saya tulis lagi yang langkah ke-6 tadi yang ini. Transmasi bilinear, maka semua S saya ganti dengan ini. 2 kali 1 min set pangkat min 1, per 1 plus set pangkat min 1. Jadi, S kuadrat, ini S kuadrat. Ini angka ini saya tulis lagi. Ini ada S, maka ini S. S gitu ya. Ini S kuadrat, maka ini S kuadrat. Oke, ini kuadrat, maka 2 dikuadratkan jadi 4. Ini kuadrat, ini bawahnya kuadrat juga ya. Angka ini tetap, ini dikali 2 dapat 7,7852. 1 min set pangkat min 1, 1 plus set pangkat min 1. Ini kuadrat jadi 4, kuadrat-kuadrat. Sekarang, supaya menghilangkan penyebut-penyebut yang kecil, maka saya kali dengan set pangkat min 1 kuadrat per 1 tambah set pangkat min 1 kuadrat. Ini kan angkanya sama, jadi sama yang 1. Ini dikali ini, hasilnya tinggal yang atasnya saja. Ini dikali ini, ini juga hilang, bisa dicoret. Tinggal yang 4 kali 1 tambah set min 1 kuadrat. Ini dikali ini, karena ini ada 1, ini ada kuadrat, maka tinggal 1. Jadi, 7,852, 1 min set pangkat min 1, kali 1 plus set pangkat min 1. Ini dikali ini dapat seperti ini. Anda bisa lihat lagi pelan-pelan. Kemudian saya tinggal sederhanakan saja. Saya tulis lagi itu, yang tadi saya tulis lagi. 4, ini 1 min set pangkat min 1 kuadrat, jadi 1 min 2 set pangkat min 1 plus set pangkat min 2. Yang ini juga 1 plus 2 set pangkat min 1 plus set pangkat min 2. Yang ini, sekali lagi, A min B kali A tambah B, jadi A kuadrat min B kuadrat. Angka ini tetap sama. Yang ini sama persediaan yang atas ini. Ya. Anda lihat, sekarang saya sederhanakan semua yang tidak ada set saya jumlahkan. Semua yang ada set min 1 saya jumlahkan. Semua yang ada set min 2 saya jumlahkan. Maka saya dapat persamaan seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma biasanya di sini 1. Karena di sini 1, maka kita kali dengan 1 per 19,364 bagi 1 per 19,364. Dikalikan, maka ini akan jadi 1. Sehingga persamanya jadi seperti ini. Maka saya sudah selesai. Oke, coba kita cek di Octave atau di MATLAB apakah ini sama seperti yang kita hitung benar atau tidak. Anda lihat angka ini. Saya coba di MATLAB, di Octave ya. Jadi ini order 2, Butterworth order 2, cut off-nya di 3 kilo. Ini FS berduanya 5 kilo dan high pass filter. Anda lihat angkanya. Kalau Anda bandingkan angka ini 2,657, min 0,1, min 0,41314, 2, 0,20657. Ini Anda lihat angkanya sama. Ini 1, 0,36960, 1, 0,369. Ya, beda sedikit ya. Ada pembulatan. 1, 0,19582. 0,19589. Ya, ada pembelian sedikit karena pembulatan. Tapi intinya kita sudah melakukan proses sampai selesai dan hasil peruntungan kita cukup akurat. Oke, itu tadi yang Butterworth. Sekarang bagaimana dengan CB-Safe 1, CB-Safe 2, dan seterusnya. Maka kalau CB-Safe, CB-Safe tipe 1, semua langkah ini persis sama. Yang beda cuma ada di prototipenya. Nah, Anda lihat sini ada prototipenya. Ini terlalu kecil saya besarkan di sini. Anda lihat ada prototipenya. Dan gambarnya Anda bisa pakai gambar yang ini. Sehingga seluruh proses yang sama saya tidak contohkan lagi. Anda bisa ikuti sampai selesai. Anda bisa melakukan yang sama persis. Nah, Anda ingat kalau CB-Safe ada ketentuan untuk passband ripple-nya berapa. Jadi ini khusus untuk passband ripple 0,5 decibel. Kalau Anda menggunakan passband ripple yang 1 decibel, maka akan ada tabel prototip tersendiri, ada gambar tersendiri lagi. Akan saya tunjukkan nanti. Kalau Anda merancang CB-Safe tipe 1 dengan passband ripple 1 decibel, maka Anda menggunakan gambar ini, dan prototipenya Anda menggunakan prototip yang seperti ini. Jadi ini prototip untuk passband ripple 1 decibel. Kalau Anda menggunakan MATLAB atau Octave untuk merancang CB-Safe tipe 1, maka perintahnya seperti ini, B, A, C, B, 1. Ini ordenya, ini cutoff-nya, low atau high atau bandpass dan sebagainya. Nah, di sini Anda harus memberikan passband ripple-nya. Misalnya passband ripple-nya 0,1 berarti 0,1 decibel. Kalau 0,5 decibel, Anda tulis di sini 0,5. Kalau 1 decibel, ya Anda tulis 1. Maka Anda dapat B dan A. Pernyataan yang sama akan Anda pakai untuk merancang CB-Safe tipe 2. Jadi ini gambarnya untuk Anda menentukan orde dari CB-Safe tipe 2, dan ini prototip dari CB-Safe tipe 2 untuk stopband attenuation-nya 20 decibel. Kalau stopband attenuation yang lain, tentunya Anda harus cari tabelnya sendiri. Demikian juga ini adalah gambar untuk Anda menentukan orde daripada filter elliptic untuk passband ripple 0,5 decibel dan stopband attenuation-nya 40 decibel. Ini sudah ada. Dan ini adalah prototip daripada elliptic filter untuk passband ripple 0,5 dB dan stopband attenuation-nya 20 decibel. Jadi semua langkah yang lain sama, cuma langkah kelima lah yang berbeda. Ya, proses ini panjang sekali, tapi tentunya saya tidak mengharapkan Anda untuk melakukan proses ini secara manual terus-menus, karena Anda sudah punya berbagai software untuk mendesain ini. Cuma Anda perlu memahami ini supaya Anda tahu bahwa proses ini, kalau Anda mau menghitungnya, bisa.